Informasi lainnya pemirsa ada di Nparbutpora Kota Pekalongan yang terus mendorong atlet badminton untuk tingkat kelurahan dapat mengembangkan potensi mereka. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga terus mendorong setiap potensi yang ada pada kelurahan. Salah satunya adalah potensi dan kemampuan olahraga. Dorongan tersebut dibuktikan dengan selalu mendukung potensi atlet dan event-event yang diselenggarakan. Di antaranya seperti Buraden Cup yang telah digelar oleh Kelurahan Buaran Keradenan yang telah berlangsung selama dua hari yakni pada Jumat hingga Sabtu, tanggal 19 hingga 20 Juli. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Padanin Parbutpora Kota Pekalongan, Endro Triatmo menyampaikan dukungan atas terselenggaranya Buraden Cup tahun 2024. Pihaknya siap memberikan support kepada atlet untuk didampingi di dalam pengembangan potensinya sehingga kemampuan atlet dapat terus berkembang baik di kancah kota, provinsi hingga nasional. Rupanya Buraden Cup ini, Buraden Cup ini bisa berkembang. Harapan kita bukan hanya melaksanakan di tingkat perubahan saja. Ini kami berharap dari pasukan untuk Karang Tarunak Bulu Koso, Burahan Buaran Keradenan kepada Pak Lura juga kegiatan turnamen Buru Tangkis Buraden Cup ini kami berharap bukan hanya di tingkat perubahan saja. Nanti bisa berkembang untuk bisa tingkat apakah tingkat kota bahkan bisa mengelah secara open.